Polda Daerah Istibewa, Yogyakarta juga menggelar operasi untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas sekaligus untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Operasi Candi Keselamatan Progo 2022 ini juga dikelar di Polres Sukoharjo dan berlangsung selama 14 hari. Polda DIY menggelar apel pasukan di halaman Mapolda dipimpin Irwasda Polda DIY. Kompens Agus Rohmat diikuti Pejabat Utama Polda DIY dan seluruh peserta operasi keselamatan Progo 2022. Operasi ini dikelar guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat berlalu lintas di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan operasi mengutamakan cara persuasif humanis kepada pelagar lalu lintas dan protokol kesehatan. Operasi Keselamatan Progo 2022 ini juga mengawali kegiatan operasi selanjutnya ketupat Progo pada bulan Ramadan. Polres Sukoharjo menggelar operasi keselamatan Candi 2022. Operasi keselamatan ini akan berlangsung selama 14 hari hingga tanggal 14 Maret mendatang. Operasi untuk mewujudkan tertib lalu lintas guna terciptanya situasi aman tertib dan lancar berlalu lintas. Selain itu kegiatan ini juga memastikan tertib protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Operasi ini menyasar pengendara yang tidak menggunakan helm standar serta kendaraan yang melebihi batas kecepatan. Modernisasi tersebut perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Pola serta apel yang berbahagia. Sebagai informasi, data jumlah pelanggaran lantas tahun 2021 dengan tahun 2021.